Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumencekam Melintasi tempat angker Tidak semua orang berani Tapi berbeda dengan pemuda yang satu ini Dia nekat meskipun harus melewati jembatan yang terkenal angker Dan apa yang terjadi Sungguh di luar nalar Terus bagaimanakah kisah selengkapnya Apa yang akan terjadi dengan pemuda ini Simak cerita selengkapnya Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dihadang wanita berkebaya Di Brugmenceng, Banyumas Purwokerto 1980 Aku baru saja pindah ke sebuah kompleks perumahan yang baru dibangun Suasananya masih sepi sekali Karena baru beberapa rumah saja yang dihuni Sebenarnya proyek pembangunan kompleks ini belum selesai Bahkan saat itu instalasi listrik belum ada Kami terpaksa pindah Kami terpaksa pindah karena waktu untuk menghuni kontrakan di rumah lama sudah habis Selain itu, ibuku sendiri yang sudah tidak sabar menghuni rumah milik sendiri di kompleks perumahan setelah sekian lama selalu mengontrak Untuk penerangan di kala malam Kami harus menyalahkan Petromax Yang digantungkan di ruang depan Untuk kamar, biasanya kami menggunakan sentir Lampu tempel dengan sumbu berbahan bakar minyak tanah Hal ini bertahan kurang lebih satu tahun Saat itu belum ada tetangga di kanan dan kiri rumah Selain masih baru, kompleks perumahan ini juga belum banyak dihuni Sisi timur rumah kami berbatasan dengan sungai, kebun, dan sawah Suasana memang jadi menyeramkan Terutama kalau malam hari, terus hujan Apalagi aku hanya tinggal bertiga saja dengan kakak dan ibu Setiap sore, di depan rumah kami biasanya rame oleh penduduk desa sekitar Yang mencari rumput untuk bakan ternak Dari mereka kami dapat info Bahwa lokasi tempat rumah kami berdiri, termasuk wingit Kebetulan, di sebelah timur rumah memang ada pohon cangkring besar sekali Kabarnya, banyak penduduk setempat sering melihat penampakan kuntilanak di bawah pohon itu Menurut banyak mitos yang berkembang Pohon cangkring adalah sarang makhluk halus, terutama kuntilanak Keberadaannya yang persis di bantaran sungai Yang mengalir di depan rumah kami memang menimbulkan Suasana menyeramkan Keadaan ini sedikit banyak menimbulkan keprihatinan dari om kami Sampai suatu hari, dia memberikan serono sebagai piranti tolak bala Sebuah wujud kebaikan yang kelak terbukti tidak mempan Begini ceritanya Malam itu, karena suntuk di rumah, kakak berniat untuk main ke rumah om Joko, adik ibu Rumahnya berjarak sekitar 30 menit naik sepeda motor dari kompleks perumahan kami Dia pergi sejak sebelum maghrib Untuk mencapai rumah om Joko, kakak harus melewati jalanan berbatu di tengah sawah yang luas Sebenarnya ada jalan yang lebih bagus, tapi harus memutar lewat tengah kota Biar lebih cepat, kakak memilih lewat tengah area persawahan Tapi justru dari sini semua peristiwa itu bermula Hampir tengah malam, ketika dari kejauhan terdengar motor kakak dikeber Has suara Suzuki GP100 Aku hafal, karena motor kakak adalah satu-satunya motor di kompleks perumahan ini Ibu sudah tertidur dari tadi Sementara aku sendiri masih dengerin radio Satu-satunya hiburan yang bisa kami dapat waktu itu Wan, buka pintu, cepat Tiba-tiba saja pintu depan dikedor kakak Gila ini orang, main gedor pintu tengah malam Gak tahu ibu lagi tidur apa Setengah kesal, aku keluar kamar Karena pintu dikedor berkali-kali Tidak lama ibu juga terbangun Ada apa? Kayak dikejaran tuh aja Sambil membuka kunci pintu Aku menggerutu karena kesal Sedetik setelah membuka pintu depan Aku merasa ada angin menyerobot masuk agak kencang ke dalam rumah Menabrak badanku Kaki kananku bahkan terdorong Aku melihat wajah kakak pucat pasi Ketika terduduk di ruang tamu Ibu yang baru saja terbangun menghampiri kami berdua Ada apa? Ada sedikit kekhawatiran terlihat dari wajah ibu melihat wajah kakak Yang pucat dan tubuhnya gemetar Wan Ambilin air putih buat mas Aneh Gak biasanya mas Denny kelihatan ketakutan setengah mati Batinku agak terganggu Ketika sambil setengah berlari mengambil air putih di dapur Mas Denny sejak kecil dikenal pemberani Sebelum tinggal di perumahan ini Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berbatasan dengan area pemakaman Hanya dipisahkan oleh sungai selebar 2 meter Ketika masih tinggal di rumah lama dekat kuburan Dia sering pulang ke rumah malam-malam melewati area itu Tidak jarang siang hari Sepulang sekolah Dia main petak umpet dengan teman-temannya di area itu Ngumpetnya di dalam keranda Ibu sampai sering marah-marah kalau tahu kelakuannya itu Dan agak lega kami sudah pindah ke kompleks perumahan ini Kebetulan di area pemakaman itu banyak tumbuh pohon buah-buahan Ada mangga, manggis, dan kelapa Rasa buahnya sangat manis Air kelapanya segar Apa karena pupuknya adalah jasad yang tertanam di bawahnya Aku dan mas Denny sering makan Terutama jika ada bapak-bapak yang sedang menggali lubang pemakaman Untuk mengubur jenazah baru Tapi malam ini Tidak biasanya mas Denny terlihat sangat ketakutan sekali Kenapa? Aku sorongkan segelas air putih buat mas Denny Setelah sebelumnya dibacakan doa oleh ibu Sejak datang tadi belum sepatah kata keluar dari mulutnya Padahal sudah beberapa kali ibu melontarkan pertanyaan yang sama Kamu kenapa Den? Setelah meneguk air putih sampai setengah gelas Dia mulai bercerita Kali ini dia jauh lebih tenang Mungkin karena efek doa ibu Sudah larut malam ketika mas Denny pamitan dari rumah om Joko Awalnya om Joko minta supaya mas Denny nyinep di rumahnya saja Karena sudah terlalu malam Dan jalanan sudah sangat sepi Tapi mas Denny bersikuku Katanya kasihan yang di rumah nungguin Iya tapi jangan lewat bruk menceng Mending muter saja lewat stasiun Kata om Joko kepada mas Denny Wah jauh banget om Aku sudah sering lewat situ kok Aman Yaudah semoga gak ada apa-apa Salam buat ibu Om Joko tidak bisa lagi mencegah mas Denny Di tengah area persawahan Tempat jalan pintasan menuju rumah om Joko Memang ada jembatan Orang di sekitar situ menamainya bruk menceng Karena posisi jembatannya memang tidak sejajar Bruk adalah jembatan Kalau merujuk ke bahasa Banyumasan Konon daerah sekitar bruk menceng Banyak dihuni maluk halus Sebetulnya mas Denny sudah sering lewat jembatan ini Yaitu ketika mengantar ibu pergi kerja Namun baru sekali ini dia melewati bruk menceng di malam hari Suasananya beda banget Mas Denny tidak terlalu cepat memacu kendaraannya Malam itu dia tidak merasa takut Cuma gelisah saja kalau ada begel Bakal sangat bahaya Kalau dia ngebut di jalanan yang kurang rata Lalu dihantam begel secara tiba-tiba Jadi sepeda motornya dipacu pelan Selang beberapa menit kemudian Sampailah dia di jalan pintasan Beberapa meter berjalan Tiba-tiba ada sosok perempuan menghadang Persis duduk di bruk menceng Sebetulnya mas Denny agak curiga juga Dengan sosok perempuan yang tiba-tiba muncul di depannya Namun sekali lagi Saraf takut mas Denny memang agak tumpul Dia berusaha menenangkan diri dengan berpikir Bahwa perempuan yang muncul itu berkebaya Tidak seperti cerita kuntilanak yang memakai gaun putih mencuntai Dia mengira perempuan itu cuma kemalaman di jalan Lalu mencegat Karena mau ikut nebeng Benar juga perkiraannya Perempuan itu mencegat Karena mau nebeng Sekalian pulang katanya Karena merasa iba melihat perempuan berjalan sendiri Malam hari di tengah sawah Mas Denny mempersilahkan dia ikut Bahkan dia berniat untuk mengantarkannya pulang Dari mana mbak malam-malam kini Kata mas Denny setelah si perempuan berkebaya itu membonceng Saya dari bobo-bosan dek Adik dari mana Dari rumah palik saya di kober Jawab mas Denny Oh kober Sebelah mananya makam Perempuan itu lalu bertanya lagi Mas Denny sama sekali gak menaruh curiga Waktu perempuan itu menggunakan kuburan Sebagai patokan alamat Mungkin karena dulu mas Denny juga pernah tinggal di dekat kuburan Padahal wilayah kober itu luas Dan banyak terdapat gang menuju desa dan kompleks perumahan Kenapa bukan nama gang yang dijadikan acuan Bahkan dengan cueknya Mas Denny balik bertanya Mbak tinggal di bobo-bosan sebelah mana Saya di dekat lapangan dek Jawab perempuan itu datar Sebuah jawaban yang aneh Lapangan itu sendiri dikelilingi oleh perkampungan dan kompleks perumahan Persis di sebelah timurnya adalah kuburan Lalu dekat lapangan sebelah mana Mas Denny juga tidak berkeinginan mencari tahu lebih jauh Buat dia Ini hanya pertanyaan basa-basi saja Kalau boleh tahu Mau kemana mbak? Jalan lintasan tengah sawah ini panjangnya kurang lebih 3 km Dan tidak ada persimpangan Persimpangan ada di ujung desa Ditandai pertigaan jalan yang sudah beraspal Saya mau ke Purwosari dik Adik sendiri mau kemana? Bisa sekalian antar saya Kebetulan kita satu arah mbak Nanti saya antar Purwosari sebelah mana? Nanti saya tunjukkan jalannya dik Tanpa terasa mereka sudah sampai ke ujung desa Dari pertigaan jalan Mas Denny ambil arah kanan untuk menuju Purwosari Desa di mana kompleks perumahan kami berada Kali ini jalanan mulai beraspal Beberapa kali Mas Denny sempat berpapasan dengan kendaraan lainnya Dia tidak mempedulikan klakson dari beberapa kendaraan yang dipunyikan Saat berpapasan dengannya Sampai di jembatan besar yang menjadi batas dua desa Perempuan itu minta Mas Denny untuk berhenti sebentar Sudah begini Mas Denny masih juga gak curiga Malah dia ikut turun dari kendaraannya Karena saat itu kebelet bibis Mas Denny menepi Lalu turun dari kendaraan Dan mencari lokasi yang memungkinkan untuk membuang hajatnya Sementara perempuan itu menyeberang ke sisi jalan yang lain Sekitar 10 menit menunggu Perempuan itu belum juga kembali Mas Denny berpikir Apa rumah dia di sekitar sini Karena dalam pandangannya ada beberapa rumah yang berada di dekat jembatan itu Tapi masa pergi begitu saja Tiba-tiba saja perempuan itu sudah ada di belakangnya Entah dari mana datangnya Baru pada saat ini Mas Denny mulai curiga Pertama Karena dia baru kali ini melihat ada beberapa rumah di dekat jembatan Padahal hampir tiap hari dia lewat jalan itu Dan yang ditemui hanya kebun Kedua Kalau ada bangunan Harusnya itu adalah tempat selipan padi Ketiga Keberadaan perempuan itu yang tiba-tiba saja ada di belakangnya Namun Mas Denny masih berusaha menepis rasa takutnya Oh iya mbak Dari tadi kita belum kenalan Saya Denny Nama mbak siapa? Saya Arum dek Jawab perempuan itu singkat Arum Nama mbak Sama seperti nama nenek saya Tapi beliau sudah meninggal Waktu ibu saya masih remaja Lanjut mas Denny Arum sendiri tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan mas Denny Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Purwosari Yang jaraknya sudah semakin dekat Sampailah mereka di sebuah pertigaan Lalu mas Denny menanyakan arah yang harus diambil untuk mengantarkan perempuan itu Selanjutnya seperti terhipnotis Mas Denny mengikuti petunjuk arah yang dikatakan perempuan itu Hingga tiba-tiba tanpa terasa Dia masuk ke kompleks perumahan Dan tidak lama sampai di depan rumah Rumah kami Lalu dimana perempuan itu sekarang Ibu bertanya Sepertinya penasaran sekali mendengar cerita mas Denny Lalu beliau keluar menuju teras rumah Diikuti aku dan mas Denny Ibu menyapukan pandangannya ke sepanjang jalan di depan rumah kami Lalu pandangannya terpaku pada sosok perempuan yang tengah berdiri di depan sebuah rumah yang belum selesai dibangun Dia mengenakan kebaya Dan sanggul khas perempuan Jawa pada zaman dulu Ibu Ibu Tiba-tiba saja ibu mengucap kata itu Mata beliau berkaca-kaca menampakkan keharuan yang teramat sangat Kami melihat perempuan itu tersenyum sambil menganggup Apakah yang berdiri di depan rumah itu ibunya? Nenek Ada kerinduan yang bisa aku rasakan diantara mereka Nenek meninggal saat ibuku masih berusia remaja Sudah lama sekali mereka terpisah Tak lama setelah kami bersama membacakan doa Bayangan nenek menghilang Aku peluk ibuku yang masih sedikit terkuncang dengan kejadian ini Kami bertiga lalu masuk ke dalam rumah Ketika melangkah mendekati rumah Ada suara angin berderu berasal dari dalam rumah Belum meredah kuncangan yang kami bertiga terima Kuncangan lain datang Ruang tamu kami tiba-tiba berantakan Beberapa perabot juga terjungkal Di dalam rumah yang tiba-tiba berantakan Kami melihat sesosok perempuan berkebaya Dia duduk di kursi ruang tamu Satu-satunya kursi yang masih berdiri dengan anggun Kami sudah menduga kalau almarhum nenek datang lagi Sebelum sosok berkebaya itu tertawa sinis Diikuti deru angin dari dalam rumah Perempuan berkebaya itu keluar dari rumah kami Lalu menghilang diiringi kabut yang berputar ke atas Sampai hari ini Sampai aku dewasa Kejadian malam itu tak pernah terjawab Hanya setelah malam itu Berbagai kejadian aneh terjadi di kehidupan kami bertiga Malam itu kami seperti disambut secara resmi oleh sebuah daerah Yang menyimpan kisah aneh Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax